Catim salah seorang korban kecelakaan maut di Tolcipali, Jawa Barat, selasa siang dimakamkan tiap keluarga di TPU Desa Pende, Banjar Harjo, Brebes. Catim termasuk penumpang minibus yang berniat mudi ke kampungnya, usai bekerja dari Kalimantan. Namun nasib berkata lain, ia bersama enam penumpang lainnya tewas dalam kecelakaan Senin sore tersebut. Catim tewas di TKAP dengan kondisi sekujur tubuh hangus terbakar. Dua rekan Catim, Rusnanto dan Hamin, warga Desa Sukareja, Banjar Harjo, Brebes, juga tewas dalam kecelakaan tragis tersebut. Kedua jenazah juga dikebumikan di TPU di desa mereka. Sebelumnya pada selasa pagi, sejumlah pihak keluarga korban lainnya juga diliputi suasana duka mendalam. Saat jenazah korban dibawa ke rumah masing-masing. Seperti keharuan yang dirasakan istri salah seorang korban tewas bernama Junedi ini. Istri korban tak mau lepas dari jasad suaminya, sang kepala keluarga yang sudah terbujur kaku. Bahkan ia terus histeris hingga tak sadarkan diri. Suasana duka juga dialami di tiga rumah duka lainnya, di wilayah yang saling bertetangga, di Dusun Singkup, Desa Tonjong, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon. Hingga selasa pagi korban tewas akibat kecelakaan maut di tol Cipali, bertambah menjadi tujuh orang. Lima korban adalah warga Cirebon dan dua lainnya warga berbas. Keluarga tidak menyangka? Tidak, tidak. Tadi sudah telpon, tidak ada perasaan apa-apa. Sebelumnya keluarga senang? Senang, sudah sampai Jakarta senang. Senang, mau bertemu, lebaran mau berkumpul.